Kewasan Simbang 5, Kota Sumarang, Senin Siang berubah menjadi ajang aksi anarkis yang dilakukan sekelompok masa yang tidak puas akan pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Masa yang berjumlah ratusan membakar ban bekas dan berusak fasilitas umum. Aksi anarkis ini pun langsung dihalau oleh petugas gabungan TNI-Polri. Ya, aksi tersebut hanyalah bagian dari simulasi pengamanan tahapan pemilu yang digelar Polda Jawa Tengah bersama Kodam 4 di Ponegoro. Polda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Pangdam 4 di Ponegoro Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyono memimpin langsung jalannya simulasi. Keduanya menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada tahapan pelaksanaan pemilihan umum yang saat ini sudah berjalan hingga pelaksanaan coblosan tahun 2024 mendatang. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan pengamanan penanggulangan terkait dengan BVAP. Jadi penanganan penanggulangan yang mempunyai potensi tinggi kita latihkan bersama-sama Kodam 4 di Ponegoro dan Polda Jawa Tengah. Latihan kita maksudkan adalah untuk menyamakan persepsi di samping meningkatkan profesionalisme dalam rangka melakukan kegiatan tahapan-tahapan pemilu di wilayah kita. Baik itu DPD, kemudian DPRD, Pilpres, sampai nanti Pilkada di masing-masing kita. Kesempatan pagi ini kita laksanakan latihan bersama antara Polda Jawa Tengah dengan Kodam 4 di Ponegoro dan Pemerintah Pelukun di Jawa Tengah, di mana kita lihat sendiri pelaksanaan yang berjalan dengan lancar. Ini adalah hanya satu contoh kecil bagaimana melakukan penindakan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tetap berharap bahwa pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada nantinya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, semua masyarakat menerima dengan ikhlas apapun hasilnya. Kemudian yang terpenting adalah untuk jajaran TNI dan Polri selalu bersinergi dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan ini sudah kita lakukan dari waktu yang lama. Polda Jawa Tengah dan Pangdam 4 di Ponegoro berharap tahapan pemilu dapat berjalan lancar hingga terlaksananya pencoblosan pada Februari 2024 mendatang. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.